ini ada yang lucu nih diajak sama kakek-kakek itu main ke rumahnya dan rumahnya itu di boat nah, kayaknya ini kawaduannya wow, kawaduannya main kawadu wah, kawaduannya wah, liat nah, jadi ini pakeknya tinggal sendiri disini ini terlihat ini kawaduannya ini kawaduannya ini kawaduannya ini kawaduannya ini untuk lebih lama ini lucu waw, lucu mereka semua dari Afrika dimana semua ini semua Surabaya Surabaya ya ini kawaduannya kawadu saya tidak suka maaf saya mencari oh, kamu mencari makanan Indonesia ya apa makananmu favorit di Indonesia ya makanan ini kawaduannya ini rumah rumah kakeknya jadi kita diajak main ke rumah ya ini kawaduannya keluarga orang lain ini lama coba saya tanya ya, berapa lama dia tinggal disini misi ikan 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 kehormatan sekali ini jarang orang Belanda ini mau kasih hari boleh kita masuk ke rumahnya kalau hal itu sampai kasih masuk kita berarti dia percaya ah tidak berapa lama tinggal disini 4 tahun 4 tahun tinggal disini 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun ah oke oke memang dia pelayaran katanya dia sudah pernah pelayaran di Indonesia oke 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 di Marcel Michelle ya enak enak nah kita sudah고 lihat langsung rumah terapung Tadi nama kakeknya siapa? Simon Punya tiga anak cowok Satu pilot ternyata Satu pilot Tinggal di Australia Yang satu lagi Di Belanda Yang satu lagi Di Belanda juga Jadi dua di Belanda Satu di Australia Dia baik banget ya Karena lama tinggal di Indonesia Karena jadi pegawai kesehatan Terus dia ke Bawa orang sakit Ke rumah sakit Pake ambulans Ya baik Dan dia menikmati sekali Tinggal di Indonesia Katanya dia punya Pengalaman yang Bagus tentang Indonesia Cinta makanan Indonesia Jadi waktu denger kita Ngobrol bahasa Indonesia Di restoran dia langsung disapa Dia tinggal sendirian Istrinya sudah 20 tahun 23 tahun 23 tahun Dikam Jadi Biasa kalau sudah kakek-kakek gitu Dia senang cerita ya Dan Memang Katanya Tadi itu Yang ada di foto itu Dia seorang penginjil ya Oh penginjil ya Misionaris Ada berapa saudara Kayaknya tadi Sembilan Sembilan bersaudara Ini lumayan keluarga besar Baik sekali Jadi kita bilang nanti Lain waktu kita mampir Bawa makanan Indonesia Karena dia juga suka dengan makanan Indonesia Tunggu kakak pulang dari Indonesia ya Baru kita mampir lagi Baik banget Jarang loh orang Orang Belanda tuh Langsung undang kita Mampir masuk ke dalam rumahnya Kalau Kalau tidak Boleh videoin lagi ya Boleh videoin lagi Tadi dia bilang Boleh-boleh Boleh videoin Katanya Tadi kakak yang bilang Ini temanmu itu pintar banget Bisa jadi reporter Belum tahu dia Katanya Acit sudah kayak reporter Tadi kan sambil live Jadi Dia Mungkin pertama kalinya Lihat Acit banyak ngomong Temanmu itu Pingin banget Bikin perslah Kalau baca belakangnya Oh gitu ya Habis kan Ini unik sekali gitu kan Dan Jarang sekali Momen seperti ini Bisa diundang langsung Iya Dan dia juga Antusias Baik banget lagi Jadi kita juga Sebenarnya Sayang kita gak Punya waktu Lama Untuk ngomong Untuk ngobrol Lebih Lanjut Tapi udah senang Diperbolehkan Postur Tadi Lu 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 Perjeki Kita lagi duduk makan Terus datang gitu Eh Mau lihat rumahku Di mana Andrew Do Padahal Padahal Tadi kita agak takut ya Namanya kita orang asing Disamprean orang asing Kan Agak dek-dekan juga ya Tapi Kalau lihat-lihat Oh Kakek-kakek Mungkin juga Mau macam-macam Atau Gimana ya Dan baik banget Ramah Juga pengen ngobrol lama Tapi kita juga gak bisa Lama-lama Tapi mungkin sudah lama Jadi sudah banyak yang lupa Apalagi bahasa Indonesia Asik juga Sampai Jemput kirana nih Oke kemudian online Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah